Kita beralih ke Pariaman Sumatera Barat, beberapa video yang menampilkan sejumlah narapidana bermain TikTok dan juga asyik berjoget viral di media sosial. Video tersebut diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman Sumatera Barat. Dalam video tersebut, tampak beberapa orang yang diduga napi wanita dan juga seorang napi pria sedang berjoget TikTok bersama di sebuah ruangan. Tiga video joget TikTok napi tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Karantina Pariaman pada 23 Maret 2021. Video ini pun kemudian viral di media sosial. Terkait beredarnya video tersebut, Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Andika Dwe Prasetya mengonfirmasi video tersebut direkam di lapas 2B Pariaman. Pihaknya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah orang juga telah dilakukan buntut video tersebut. Kepala Lapas atau Kelapas Kelas 2B Pariaman, Edi Junaidi, dan juga Kepala Pengamanan Lapas Rizki Pratama turun diperiksa beserta sejumlah pengaman di lapas. Edi dan Rizki bahkan dinonaktifkan sementara dari jabatannya per 1 April 2021. Pihaknya menuturkan jika ada pelanggaran, maka siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi. Hingga kini belum diketahui pasti kapan video tersebut dibuat dan direkam. Ada yang mengatakan video dibuat pada Juni 2020, namun ada pula yang mengatakan videonya dibuat pada Januari 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!